Bagus, but anyway ngomongin soal hubungan yang sudah lama. Kalau tadi kan Marcel sama Michelle kan sudah 3 tahun. Kali ini ada yang sudah 4 tahun. Nah setelah dekat selama 4 tahun, Robi Gesha akhirnya melamar sang kekasih. Wow, dan Robi ini memilih melamar kekasihnya dalam sebuah pesta yang sederhana. Tidak sulit bagi para laki-laki untuk melamar sang pujaan hati ketika sudah merasa yakin untuk membina sebuah rumah tangga. Hal itulah yang dilakukan oleh gitaris Gesha Robi Satria yang beberapa waktu lalu telah melamar seorang wanita berinisial day lewat sebuah pesta sederhana. Tunangannya itu bulan lalu sih, tahun 27 bulan kemarin. Cuma ini sebenarnya tunangan aku sama yang ini, maksudnya ini tunangan acaranya itu acara keluarga banget lah pokoknya. Jadi enggak yang kita bikin acara yang gede-gede gitu enggak. Cuma memperikat hubungan baik silaturahmi antara keluarga aku sama keluarga dia aja sih. Menurut Robi sendiri, kedekatan mereka berawal sejak keempat tahun lalu. Saat itu keduanya hanya sekedar teman dan tidak memiliki hubungan spesial apapun. Tapi setelah dirinya mendapatkan musibah terkait kasus narkotika beberapa waktu lalu, wanita tersebut selalu ada di sampingnya. Dan membuat Robi semakin yakin untuk menjadikannya seorang istri. Aku merasa dia orang yang berjasa juga untuk aku. Dia yang bisa menjaga mood aku waktu itu juga bisa aku merasa aku drop down. Dia yang kasih semangat untuk aku juga. Aku juga enggak percaya gitu. Kenapa harus dia gitu? Terjadi kado terindah. Ya kado banget sih, kado banget sih. Walaupun kedua keluarga sudah sama-sama setuju dan saling mengenal, namun Robi belum bisa menentukan kapan rencananya hubungan itu akan diresmikan. Tepat itu juga ya, tapi aku enggak bakal kasih tahu sekarang karena itu semua lagi berjalan. Lagi berjalan, apa namanya, tanggal baiknya setelah itu. Semuanya lah, kita lagi persiapan aja sih. Pernikahan memang menjadi momen bahagia untuk setiap orang. Lalu bagaimana tanggapan para personir geisha lainnya mengenai berita bahagia tersebut? Sudah kenal, sudah kenal dan saling mendukung pasti. Enggak ada komentar apa-apa, mereka cuma percaya kalau aku bahagia, mereka bahagia juga. Ask her if she wants to stay all a while, if she will... Nah, sudah mau ke jenjang yang jauh lebih serius, kita doakan semoga semua berjalan lancar ya. Itu dia, udah 4 tahun, udah benar-benar cinta banget ya. Apalagi kemarin Robi sempat mengalami masa-masa, ya benar-benar sulit lah dalam hidupnya ya kan. Sempat ditahan, tapi tetap mendampingi. Masalah prosesi, mau mewah, mau sederhana, itu kan masalah belakangan. Yang penting kan niatnya baik, pasti diberikan jalan. Maknanya ya kan, sampai hari ha, mudah-mudahan lancar. Dan terus di, semakin di, apa ya, cintanya semakin lengket gitu. Amin. Ya kan, amin.